Terima kasih sekali tim Cyber Indonesia mengambil posisi. Jangan sampai Anda melanggar sambilnya tidak masuk ke dalam. Aksesibilitas walaupun dalam sebuah balutan yang betul-betul tertib. Kita tidak mau korban perasaan. Yang terpenting bagi kami adalah berbekal anti-RPGMD. Sebaiknya dalam nata kota kita harus beretika. Karena kita mengajarkan kepada masyarakat juga untuk tertib kota, tertib kotanya bahagia warganya. Sudah mengarah ke sana tidak? Loh, kalau kita bicara sekis panjang banyak sekali pro-kontra sebenarnya. Nah kita harapkan dengan adanya nanti RPGMD yang dipublikasikan kepada masyarakat, masyarakat akan tahu persis 5 tahun ke depan Jakarta akan dibawa kemana. Silahkan nanti dinilai apakah sesuai atau tidak. Mikir. Pada penataan tahap pertama, Pemprov DKI Jakarta telah memfasilitasi sekitar 400 PKL berjualan di depan stasiun Tanah Abang. Sekretaris Jenderal Cyber Indonesia Jack Boyd Lapian melaporkan, Gubernur DKI Jakarta pada 22 Februari 2018 karena dianggap pelanggar undang-undang Republik Indonesia perihal penyalahgunaan fungsi jalan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, menyatakan akan menghormati proses hukum pelaporan dari Cyber Indonesia atas penutupan jalan jati baru kepolis. Di depan stasiun Tanah Abang, Anies menjamin trotowar di sepanjang wilayah Tanah Abang sepenuhnya diperuntukkan. Kemudian, semuanya dalam koridor hukum. Kemarin di Tanah Abang kita bisa lihat bagaimana antusias perekonomian rakyat yang hadir. Jadi, terima kasih sekali tim Cyber Indonesia mengambil posisi, kita harus mencermati. Karena ini kita harus menegakkan keadilan. Warga masyarakat memberikan apresiasi terhadap keberpihakan. Kita untuk memastikan lapangan kerja, UKM, usaha-usaha kecil, usaha mikro itu kita perlu lindungi. Mikir. Bocor, ya bocor. Masuk ke dalam Terlalu